Mereka gak bisa terus ditinggal sama mamanya seperti ini. Mau jadi apa mereka kolak? Bapak akan merestui hubungan kalian berdua. Mama Dinda itu bisa membunuh kamu kalau sampai dia tahu kamu belum bercerai dari nama. Kaki yang akan diamputasi ini akan semakin panjang. Mama cabut laporannya memanita. Mana mama mau? Bantu kamu dan juga suami. Dalam dibalik penyerangan dan juga penyekapan Bapak mertua kamu. Hai guys, selamat datang kembali di channel ini. MP ID atau Movie Project ID. Seperti biasa sih, kita masih bahas Love Story The Series. Kemulut rumah tangga Ken dan Modi mulai terbentuk. Dimana kesibukan Modi membuat Modi seolah-olah tak peduli dengan anak-anaknya sendiri. Tentu saja hal ini mengundang reaksi dari Ken sih. Yang sedikit banyak sudah kecewa dengan sikap istrinya itu. Tanpa mereka sadari bahwa ini semua adalah ulah dari Arman dan juga Emily. Yang terus-terusan membuat Modi tak bisa berkutik dengan semua pekerjaan kantor yang menyita waktunya. Lantas apakah yang akan terjadi? Apakah konflik rumah tangga Ken dan Modi semakin meluas? Langsung aja ya guys, inilah spoiler prediction versi MP ID. Pertama, Ken dan Modi semakin memanas. Kesibukan Modi memang benar-benar membuat Modi tak bisa membagi waktunya sama sekali. Sebenarnya Modi sendiri bisa sih mencegah hal ini untuk tak terjadi. Tapi seperti yang kita lihat, Arman dan Emily terus-terusan membuat Modi terdesak. Dengan sama sekali tak memberikannya ruang untuk bergerak. Konflik pun terjadi antara Modi dan Ken. Dan Arman hanya bisa tersenyum puas melihat semua rencananya berjalan cukup lancar sampai saat ini. Tapi sepertinya hal ini tak akan berlangsung lama sih guys. Karena cepat atau lambat, Modi dan Ken mungkin akan segera menyadarinya. Bahwa ini semua adalah rekayasa dari duo pucin kita. Yaitu Emily dan juga Arman. Semoga aja ya guys, Ken dan Modi cepat menyadari hal itu. Kedua, Anita harus segera diamputasi. Ibu dari Modi ini tergolong rewel dan selalu menyusahkan semua orang di sekitarnya. Bagaimana tidak? Karena Anita terus menolak untuk dilakukan operasi. Akibatnya pembusukan pada kaki Anita semakin meluas. Dimana hal ini bisa saja menambah panjang kaki yang mestinya harus diamputasi. Kaki yang akan diamputasinya akan semakin panjang. Kendati demikian sepertinya Anita tetap akan menolak hal ini sih. Dan kemudian Anita bisa saja akan lebih mendesak Arman untuk menepati janjinya. Mencarikan bukun pijat atau semacamnya. Untuk menyembuhkan kakinya tanpa jalan operasi. Tapi jika Anita benar-benar diamputasi. Tentu saja ini akan benar-benar menjadi pukulan yang telak untuk Anita. Karena menurut Mimin sepertinya hal itu tak akan terjadi sih guys. Karena jika itu terjadi maka semua rencana Anita akan berantakan. Salah satunya rencana untuk mendekati Faisal tentunya. Jadi Mimin berspekulasi. Sepertinya Mama Anita ini tak jadi amputasi. Entah karena alasan dan sebab apa. Bisa jadi mungkin saja. Karena Arman yang memang mencarikan pengobatan yang tepat tanpa jalan operasi. Ketiga, Atar Madina mendapatkan restu Faisal. Akhirnya setelah menunggu hampir tujuh purnama. Akhirnya Faisal merestui hubungan Madina dan Atar. Bapak akan merestui hubungan kalian berdua. Dan saat itu terjadi. Maka itu artinya babak baru konflik Madina-Atar akan segera dimulai ya guys. Yaitu perseteruan antara dua orang tua mereka. Karena meskipun sekarang Atar sudah mengantongi restu dari Faisal. Akan tetapi hal itu akan berubah seketika. Saat Faisal tahu bahwa Atar ini adalah anak dari Eddie. Musuh bebuyutannya. Maka kemungkinan terbesar lagi Faisal akan melarang Madina kembali berhubungan dengan Atar. Saat dia tahu kenyataan itu. Keempat. Maudi minta Mama Dinda cabut tuntutan ke Anita. Ya mau bagaimanapun Anita adalah ibu kandung Maudi. Jadi pastinya Maudi akan meminta Dinda untuk mencabut laporannya terhadap mamanya. Tapi apakah Mama Dinda bersedia mencabut tuntutannya? Sepertinya sulit ya guys. Karena pada dasarnya Mama Dinda memang tak suka melihat Anita kembali bebas. Hal ini terbukti saat Maudi menelpon Mama Dinda dan minta laporan ke mamanya dicabut. Namun dengan santainya Mama Dinda menolak membantunya. Maka bukan hal yang mustahil sih. Kalau Maudi akan meminta bantuan Papa Wilan dan juga Rama. Agar membujuk Mama Dinda agar mau mencabut tuntutannya. Mama cabut laporannya Mama Anita. Mana Mama mau? Karena tak mungkin sih Anita bakal lama di penjara. Karena poros konflik berada di Anita. Jadi akan sangat mungkin kalau dalam waktu dekat ini Anita akan bebas. Kelima, sedikit terbongkar. Kejahatan Arman. Siapa yang sangka ternyata penelidikan Arga Dana tentang pelaku penyekapan Wilantara dan penyerang Faisal sedikit menemui titik terang. Pelaku yang selalu mengatasnamakan bos Arga Group itu tentu saja membuat Arga Dana keram. Sehingga bukan hal yang mustahil sih kalau anak buah Arga Dana akan mengetahui siapa sih pelaku sebenarnya dari penculikan Wilantara sekaligus penyerangan Faisal tempoh hari. Hal ini terbukti pada trailer. Saat Arga mengatakan pada Maudi kalau pelaku penyekapan adalah Tante M dan Arman. Entah apakah Arga mengetahui pasti atau Arga hanya menerka-nerka saja. Karena sebenarnya Maudi dan Ken sudah tahu sih hal itu semua. Hanya saja mereka terus menutupi kebenarannya. Hanya demi kedamaian rumah tangga Tante M. Sungguh ironis ya guys. Semoga saja kedepannya baik Ken ataupun Maudi bisa tegas mengatakan kebenaran itu. Agar Arman tak bisa bergerak lebih gila lagi. Tak masalah jika Emily marah atau semacamnya. Karena sudah saatnya semuanya terbongkar. Sementara itu Rama dan Vanessa masih terombang-ambing oleh keputusan mereka sendiri. Rama juga masih bingung, ragu, dan pelin-pelan. Mama Dinda itu bisa membunuh kamu kalau sampai dia tahu kamu belum bercerai dari Rama. Sementara Vanessa terlalu memuja Rama sampai-sampai dia tak sadar bahwa dia tersiksa karena semua itu. Apalagi Raisa sudah hamil. Maka ada kemungkinan sih ini adalah sebuah clue bahwa Vanessa harus mundur perlahan dan melupakan Rama. Karena jika kita pikirkan baik-baik, Dylan mungkin lebih cocok untuk menjadi pasangan Vanessa. Ya itu hanya menurut Mimin ya guys. Demikian guys prediksi analisa dan juga sedikit opini versi MPID untuk Sinetron Love Story The Series hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe jika memang kalian suka dengan semua ini. Tapi dislike aja guys jika memang kalian tidak menyukainya. Sekian dari MPID, see you in the next video. Terima kasih.